Lurah Karema mengajak warganya untuk mengikuti suntik vaksin COVID-19. Pasalnya, Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju merupakan wilayah yang sangat rendah capaian vaksinasinya. Dari sekitar 18.000 penduduk, hanya sekira 20% atau 2.000 orang yang sudah ikut vaksinasi. Capaian vaksinasi di Kabupaten Mamuju masih sangat rendah, salah satunya di Kelurahan Karema. Yakni merupakan wilayah yang sangat rendah capaian vaksinasinya. Yakni dari sekitar 18.000 penduduk, hanya sekira 20% atau 2.000 orang yang sudah menjalani vaksinasi. Kondisi ini membuat pemerintah setempat bersama aparat kepolisian, terus kebut percepatan vaksinasi dari berbagai golongan masyarakat, terkencuali pedagang pasar di wilayah tersebut. Sudah beberapa hari, gerai vaksin sengaja dibuka di kompleks pasar. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pelayanan kepada sejumlah pedagang yang berada di pasar baru Kelurahan Karema mendapatkan dosis vaksin. Sosialisasi vaksinasi pun dilakukan secara door-to-door di dalam pasar, dengan mengajak pedagang agar ikut vaksinasi COVID-19. Capaian vaksinasi di wilayah ini masih sangat rendah, akibat banyak warga yang terpengaruh informasi hoax tentang efek vaksin. Meski demikian, diharapkan proses vaksin yang terus dikebut bisa mencapai 70% di akhir tahun. Diharapkan upaya genjet vaksin dalam beberapa hari ke depan dapat meningkatkan angka capaian vaksin di wilayah ini, dan dipargetkan dapat mencapai 70 hingga 80% di akhir tahun. Diharapkan saya kalau bisa masyarakat Karema mau berbondong-bondong menuju kekurangan untuk melakukan vaksinasi, karena ada para pencet supagar supaya pencapaian masyarakat untuk Karema ini ada perubahan, dan saya berharap masyarakat yang ada di perampangan ini semuanya sehat setelah melakukan vaksinasi COVID-19.